Halo guys balik lagi ke channelnya Mimin gimana kabar teman-teman semua semoga baik-baik aja ya Oke di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Worst Evil episode 6 dan 7 inilah dia by Mimin Nah di episode sebelumnya Park Jun Mu akhirnya berhasil mengambil hati dari Jung Kicul dimana Kicul akhirnya percaya betul-betul 100% percaya kepada Jun Mu Karena Jun Mu sudah rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Jung Kicul By the way Profesor Yun ternyata adalah orang yang racik narkoboy itu dong dan dia sekarang menjadi orang yang paling dicari Karena dia udah pergi meninggalkan Korsel dan sekarang tinggal di Tiongkok Hmm Nah Jun Mu yang awalnya dia kira bakal ngejemput orang dari Tiongkok itu adalah si Profesor Yun ternyata berbeda Yang dia jemput adalah si Eda ini Tapi walaupun begitu Jung Mu tetap menyelidiki kira-kira mau ngapain si Eda Lee datang ke Korsel Nah gimana kelanjutannya inilah dia episode 6 dan 7 Sebelum bertemu dengan si Eda Lee Jung Kicul bertemu dulu dengan Ui Jung Ya cinta pertamanya dia cinta belum kelar Sebenernya Ui Jung tuh kayak kepo banget dengan bisnis yang dijalankan sama Jung Kicul Tapi dia mengalihkan pembicaraan mereka ke masa lalu mereka berdua Jadi dari dulu tuh Jung Kicul memang pengen banget jadi pemilik klub malam Dan dia ngerasa bahwa jika memiliki uang yang banyak dia gak perlu kuliah lagi untuk menikah dengan Ui Jung Tapi itu hanya angan-angan aja sekarang Ya setelah bertemu dengan cinta pertama yang belum kelar Jung Kicul langsung pergi ke hotel untuk bertemu dengan si Eda Lee bersama dengan Park Jun Mu Dia gak lupa memberikan hadiah kepada si Eda Lee Tapi disini si Eda Lee udah terlalu kecewa dengan Jung Kicul Yang awalnya kan mereka mau bertransaksi narkoboy Tapi gagal karena Jun Mu dan juga Kicul itu sempat diserang oleh orang tak dikenal Jadi walaupun Kicul itu memberikan hadiah kepada si Eda Lee ini Dia tetap kayak nantilah dan dia masih berpikir Dan dia pun mengakhiri pertemuan mereka pada hari itu Kemudian Jung Kicul ditelepon sama bosnya dia yang dari Jepang Dan segera meminta untuk bertemu Jun Mu langsung memberitahukan apa rencananya Kicul sama si Eda Lee itu kepada Pak Cho Dan juga si Do Kyung Dan mereka bakal memiliki banyak banget bukti-bukti Untuk segera bisa menangkap Jung Kicul dan juga gerompolannya Nah karena Jun Mu juga udah gerah banget dan gak mau lagi Kalau misalkan istrinya dia Ui Jung sering-sering bertemu dengan Jung Kicul Jadi dia minta untuk segera Menyelesaikan misi mereka ini Sementara itu di kantor Pak Pol Gangnam ada dua orang Anak buahnya si Pak Cho Kalau kalian ingat si Pak Cho adalah orang yang di kill Sama Jung Kicul yang malam-malam yang mereka ciluk itu Yang ada di episode 1, 2, dan 3 Jadi anak-anak buahnya itu melapor ke kantor Pak Pol Dan bilang bahwa atasan mereka menghilang Nah itu perbuatan dari anak buahnya si Jung Kicul Padahal mereka itu sama aja kayak nyerahkan diri Karena mereka juga kan pemakaian narkoboy Oleh karena itulah mereka langsung pergi ke tempatnya Jung Kicul Sebertepatan dengan Kicul sama Jun mau pergi ke hotel untuk bertemu dengan si orang Jepang Jadi si detektif itu menghentikan mereka Dan bilang bahwa ada hal yang ingin mereka bicarakan Terutama tentang Yan Kis si anak SMA waktu itu Tapi Jung Kicul bilang bahwa mereka itu lagi sibuk Dan gak ada waktu untuk meladenin si bapak detektif Terus si bapak detektif bilang Yaudah kalau gitu kali ini dia bebaskan mereka Karena katanya kan lagi sibuk Tapi mereka bakal sering berjumpa Nah dan bener aja dong Gak gitu aja mereka pergi Si bapak detektif langsung pergi mengikuti Jun mau dan juga Jung Kicul Kemana mereka pergi Dan ternyata di hotel juga Dokyung beserta reka-rekannya udah bersiap juga Untuk mengintai kira-kira ngapain sih Jung Kicul disana ya kan Nah gak berapa lama setelah itu Jung Kicul sama juga Jun mau Mereka sampai di hotel dan mereka langsung naik ke lantai atas Dan ternyata udah ditunggu sama si Eda Lee Bersama dengan ajudannya dia Tapi sebelum masuk ternyata mereka kan diperiksa tuh Nah Jung Kicul, Eda Lee sama ajudannya udah beres Cuma si Kicul nih Sorry Jun mau itu belum beres Dan dicurigain sama orang yang meriksa itu Kalau Jun mau nih bawa sesuatu Untung aja Dokyung sadar Dan dia pun langsung memerintahkan kepada reka-rekannya dia Untuk memujinkan alarm kebakaran Nah akhirnya Jun mau itu miliki alasan untuk pura-pura pergi ngecek Apa yang terjadi Karena kan sebenarnya Itu ada perekam suara yang dia simpan Di kaos kakinya dia dekat sepatu Nah dia bilang lah sama si Dokyung Bahwa mereka tuh diperiksa sedetail mungkin Tapi dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan ini Dan dia balik lagi ke tempatnya si Kicul Dan ketika dia periksa Untung aja sekarang Jun mau tuh aman Dan gak tau tuh dimana disembunyiin Sama orang yang meriksa tubuhnya dia Nah pas mereka udah di dalam Ternyata si Jun mau tuh gak boleh mendengarkan Percakapan si Kicul sama si Eda Lee Jadi mereka disuruh masuk ke dalam Dan diputar musik keras Jadi gak bisa tuh mereka dengerin Nah karena pihak dari Jepang Itu udah kecewa dengan Jung Kicul Jadi dia menyuruh Jung Kicul untuk Bawa tas yang dibawa Kicul Dan pergi ke bawah Katanya sih untuk membuktikan Apakah Kicul ini bener-bener bisa dipercaya Dan itu juga syarat Biar bisnis mereka berlanjut Nah dengan berat hati Kicul pun pergi Dan dia pun menurut permintaan dari seorang Jepang itu Dia langsung ngajak Jun mau untuk pergi ke bawah Dan mereka pun nunggu disana Kata si orang Jepang itu Si tunggu aja sekitar ya 15 menitan lah Dan orang-orang disana pun jadi curiga Loh kok gini apa yang terjadi gitu Nah ternyata si orang Jepang itu Nyuruh Kicul perun ke bawah Karena dia mau berbicara empat mata Dengan si Eda Lee Nah jadi dia meminta si Eda Lee ini Untuk bekerja sama dengan dia doang Dan memutuskan kerjasamanya dengan Jun Kicul Terus dia nelpon bosnya Dan si Eda Lee ditawarkan Sama si bos Jepang yang utamanya Dia bilang bahwa dia sengaja memperkaya Jun Kicul Kerjasama sama Jun Kicul Itu karena dia memanfaatkan Jun Kicul Karena kalau misalkan dia ketahuan Maka yang disalahkan itu Jun Kicul sama antek-anteknya Jadi nama dia itu gak pernah terseret sama sekali Hmm Nah sekarang karena dia udah kecewa sama Jun Kicul Dia bilang untuk kerjasama dengan orang Korea yang lain Dan dia bakal ngebayar 15% Dari berapapun yang dikasih sama Jun Kicul Sama si Eda Lee ini Nah ada lebih dari 15 menit Kicul pun ngerasa kok dia gak dipanggil-panggil Dan dia pun langsung pergi ke atas lagi Dan langsung bernegosiasi lagi Tapi ketika itu si detektif Gangnam itu datang kesana Dan Junmu bilang bahwa Dia ngasih kode kalau ada Pak Paul datang Si Pak Paul Gangnam ini rada-rada brutal Dan dia pun memaksa bertemu dengan Jun Kicul Dan juga si Eda Lee Tapi Junmu bilang sama asistennya si Eda Lee Untuk ngebawa Kicul Sama si Eda Lee pergi dari sana Dan dia biar ngeberesin si Pak Paul ini Nah si Eda Lee ngerasa bahwa Si Junmu tuh kayak udah berkorban gitu Ngebelain mereka Dan dia meminta kepada anak buahnya Untuk pergi nyelamatkan si Junmu Tapi untung aja Junmu tuh udah diselamatin Sama rekan-rekannya dia Dan dia pun udah bisa pergi dari sana Atas bantuan dari Do Kyung Ah untung aja ya Karena dia pun nyuruh anak-anak buahnya Itu untuk mundur setelah itu Kicul khawatir banget dengan keadaan Junmu Tapi Junmu bilang bahwa Ya dia tuh baik-baik aja Dan dia bakal nyelesaikan semuanya Tan juga si Eda Lee ngeliat kalau Junmu tuh Ada luka di punggungnya dia Dan dia bilang sama anak buahnya Untuk mengobati punggungnya Junmu Dari sini si Eda Lee udah mulai tertarik Dengan Junmu Nah disini Junmu juga menambahkan bahwa Dia meminta maaf buat asapa yang terjadi Karena sudah melibatkan Pak Paul Dan keadaan mereka bakal semakin sulit Cuma disini si Eda Lee tuh jadi berpikir dong Dan akhirnya dia menceritakan apa pembicaranya Dengan si bos Jepang tadi kepada Kicul Nah disini Kicul tuh kayak meminta kerjasamanya Banget 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 kepada si Eda Lee Agar mau tetap bekerjasama dengan dirinya dia Terus si Eda Lee langsung menghubungin si orang Jepang Dan bilang bahwa kayaknya dia bakal berpikir beberapa hari Untuk memberikan keputusan maka bekerjasama Atau memutuskan pekerjaannya dengan Jun Kicul Tapi bos utama Jepang itu bilang bahwa Dia itu sementara membatalkan transaksi mereka Karena keterlibatan Pak Paul Jadi dia itu gak menerima alasan apapun Jadi sementara pokoknya mereka gak mau bertransaksi lagi Si Eda Lee bilang Ya kalo misalkan gak ada pelanggan susah juga dong Kalo misalkan mereka kerjasama Tapi karena kebaikan hati dari Pak Junmu Dan dia kegum sama Pak Junmu Dia bilang yaudah Dia bakal mempertimbangkan dan mau Pak Junmu Sebagai pemandu wisatanya dia Terus si detektif Barbar tadi Pergi ke tempatnya Kicul Dan mengobrak abrik kantornya Kicul Memang rada-rada barbar tuh detektif Cuma Kicul kan belum muncul-muncul Karena dia belum balik Jadi percuma aja dia kesana Junmu bilang sama Kicul bahwa Dia bakal nyerahkan diri Untuk menyelesaikan permasalahan mereka Dengan Pak Paul Nah Kicul tuh sebenernya gak mau Karena takut Junmu tuh bakal dipenjara Tapi Junmu bilang Udah Dia berjanji bakal nyelesaikan semua ini Dan bilang dia setelahnya bakal minta bantuan Sama Kicul dan mengikut sertakannya Dalam transaksi dan juga bisnis Dengan orang Jepang dan juga Tiongkok Dan dia berharap bahwa Kicul bakal Menyetujui permintaan dari dia Nah setelah itu kan dia langsung ke kantor Pak Paul Dan bilang bahwa dia bakal nyerahkan diri Tapi dia itu membuat emosi si bapak detektif Karena memang barbar dan juga emosinya setipis tisu Yaudah karena terus-terusan dipanas-panasin sama Junmu Akhirnya emosinya pun meledak Berantemlah mereka berdua Tapi setelah itu Pak Cho datang atasannya si Junmu Dan itu dia pangkatnya lebih tinggi dibandingkan atasannya si Pak detektif Gangnam Dan akhirnya mereka meminta maaf dan harus tunduk dong pastinya Jadi si bapak detektif Gangnam pun gak bisa ngapa-ngapain Dan membebaskan Junmu setelahnya Junmu dijemput sama Pak Cho karena diperintahkan sama Kicul Untuk melihat kondisinya Junmu gimana Dan si Pak Cho itu kayak iri banget sama Junmu Karena dia penasaran apa sebenarnya pekerjaan yang dilakukan sama Kicul Ketika dia bersama Junmu bertemu dengan orang Tiongkok dan juga Jepang kemarin Dan mereka juga bekerja sama untuk menyingkirkan seseorang Ya siapa lagi kalau bukan Jungba Sesampai di kantor Jungba itu memang kayak curiga terus-terusan kepada Junmu Dan dia bilang bahwa kayaknya Junmu ini dibantu sama temen pol wanitanya dia si Wei Jung Makanya dia bisa langsung bebas Nah tapi disini Kicul bilang udah gak usah terlalu dibahas Yang penting sekarang Junmu itu gak apa-apa Dan masalah mereka sama Pak Pol itu udah selesai gitu Habis itu Junmu bertemu lagi dengan timnya dia Dan bilang bahwa mereka harus segera menyelesaikan misi mereka ini Nah Junmu juga bilang bahwa dia bakal bertemu dengan si Mbak Tiongkok Tapi dia juga memiliki permintaan kepada timnya dia ini Yaitu mereka harus ngebantu si Junmu untuk menyingkirkan Choi Jungba Terus lagi dan lagi Kicul sama sang cinta pertama belum kelarnya Ui Jung istrinya Junmu itu bertemu lagi Nah disini sebenarnya si Kicul tuh kayak curiga Kalau misalkan Ui Jung tuh yang ngebantu si Junmu biar dia bisa cepat kelar dan juga keluar dari permasalahan bersama dengan Pak Pol Gangnam tadi Tapi dia berusaha kayak gak jadi deh gitu Dan dia pun mulai curiga Kalau misalkan Junmu sama Ui Jung ini memang memiliki hubungan sesuatu Tapi dia masih berusaha untuk menahannya Nah setelah bertemu dengan si Ui Jung Dia pergi bertemu dengan ibunya setelah sekian lama dan merasakan masakan ibunya Dia juga minta ibunya untuk pergi ke gereja Karena ibunya tuh udah lama banget gak kesana Karena dia takut kalau ibunya malu dengan kelakuannya dia yang sekarang Sementara itu anak buahnya si Eda Lee itu pergi ke cafe miliknya si Jungbe Nah dia disana melakukan transaksi Narko Boy Hmm kenapa ya kira-kira apakah disuruh sama si Eda Lee Atau mereka menyelidikin sesuatu tentang narko boy itu ya Kesokan harinya si Eda Lee itu akhirnya pergi dengan Junmu Dan diantar sama asisten pribadinya dia maksudnya pengawalnya Dan pengawalnya membiarkan si Eda Lee pergi berdua dengan Park Junmu Di sisi lain Jungbe itu bertemu dengan si wartawan Jadi dia meminta si bapak wartawan ini untuk membantu dia dengan ngasih yang cukup banyak Untuk mencari tahu latar belakang Junmu dan juga Ui Jung Jadi dia penasaran banget tuh apa sebenarnya hubungan antara Junmu dan juga Ui Jung Karena dia curiga banget sama Junmu dan gak percaya hingga sekarang Yaudah Tapi si pak reporter ini wartawan ini bilang dan ngelapor sama Kicul Kalau misalkan Jungbe itu meminta sesuatu kepada dirinya Sementara itu Junmu akhirnya ngebawa si Eda Lee untuk jalan-jalan Karena akan jadi pemandu wisatanya dia Mereka pergi ke taman dan si Eda Lee ini mulai semakin tertarik dengan Junmu Nah setelah itu si Eda Lee ngajak Junmu untuk pergi ke tempat makan Nah disinilah si Eda Lee akhirnya menentukan dan juga menjawab Sebenarnya ngapain sih mereka itu pergi Nah ternyata datanglah asisten pribadinya si Eda Lee Dan si Eda Lee langsung mengeluarkan narkoboy yang mereka beli dari tempatnya si Jungbe Nah ternyata disini si Eda Lee itu nyuruh si Junmu untuk nyoba narkoboy itu Tapi untung aja gak jadi Si Eda Lee cuma memberitahukan kepada Junmu bahwa ternyata selama ini Jung Kicul tuh nyimpen produk-produk mereka yang seharusnya dikirim ke Jepang Jadi dia ngerasa dihianatin dan gak mau lagi percaya dengan Jung Kicul Nah Junmu berusaha untuk meyakinkan si Eda Lee dan bilang bahwa Ya kalau misalkan percaya makanya dia bakal bisa memisahkan waktu lebih lama dengan Junmu Si Eda Lee bilang Dia gak mampan rayuan-rayuan kayak gitu Yang paling penting dalam bisnis adalah uang bukan hati Iya juga sih Terus Junmu melaporkan kepada Do Kyung bahwa dia bakal melakukan sesuatu Dan mereka harus segera menyingkirkan si Jungbe Yaudah jadi anggotanya si Do Kyung pergi ke tempatnya Jungbae pura-pura membeli narkoboy Dan yaudah Gak lama setelah itu Jungbae tuh akhirnya ditangkep dan Kicul pun diberitahukan sama anggotanya dia Dan si Jungbae nih gak mau ketangkap sendirian dong Dia juga melaporkan anggota-anggotanya dia di cafe itu Dan akhirnya mereka langsung ketangkap satu per satu Termasuk ini nih temen dekatnya Jungbae dan juga Jungkicul Mereka marah banget kepada Jungbae karena dia terlihat gak mau kena sendiri Dan juga ngelaporin temen-temennya yang lain Dan dia pun marah banget dan nanya siapa yang ngelaporin dia Dan Pak Paul bilang iya si Jungbae yang ngelaporin Setelah Jungbae dibebasin temannya itu langsung marah-marah sama Gicul Dan bilang bahwa Jungbae udah berhianat sama dia dan ngelaporin semua Dan dia meminta sama Kicul untuk memberikan hukuman kepada si Jungbae Kicul nyuruh semua orang keluar dari ruangan itu kecuali si Jungbae Dan Jungbae masih ngebahas tentang Junmu Dan dia iri sama Junmu karena terus-terusan dipercaya sama Kicul Padahal mereka itu udah temenan lebih dari 20 tahun Tapi gimana lagi Kicul pun tau kalau Jungbae ini udah berhianat sama dia Jungbae kan nimbun barang-barang mereka narkoboy mereka yang dibahas sama si Eda Ali tadi Jadi dikira si Jungkicul yang nimbun padahal sebenarnya si Jungbae yang nimbun Terus dia jual juga kepada orang lain tanpa semengetahuannya Kicul Jadi Kicul kayak kecewa banget sama Jungbae Dan nyuruh Jungbae itu pergi aja dan jangan pernah nampak lagi di hadapannya dia Terus dengan terpaksa Jungbae pun pergi dan bilang bahwa dia tetap kecewa sama Jungkicul Karena lebih percayai Junmu dibandingkan dirinya dia Terus sekarang giliran dari si Pak Seo untuk memberikan pelajaran sama si Jungbae Dan gak lama setelah itu si Eda Ali nelpon Junmu dan dia bakal berbicara dengan Kicul Dan akhirnya si Eda Ali ingin bekerja sama lagi dengan mereka Tapi dengan syarat bahwa Junmu harus bertemu dengan dia dan ngajak Junmu untuk bergencan Yaudah Junmu bilang sama Kicul bahwa dia bakal melakukan apapun untuk bisa bekerja sama lagi dengan si Eda Ali Kicul bilang yaudah dia gak mau lagi dikecewakan sama seperti yang dilakukan sama Jungbae kepadanya Tapi Jungbae itu udah diberesin sama si Pak Seo tapi gak sampai meninggoy sih Akhirnya si Pak Seo itu dapat membalas kendamnya sama si Jungbae Hah yaudah selesailah permasalahan diantara mereka berada Jungbae Bye Terus Kicul bertemu lagi dengan si cinta pertama belum kelar ya Ui Jung istrinya Junmu dia ngajak ke gereja tapi dia gak ikut masuk Karena ada kejutan untuk Ui Jung disana Nah jadi itu ditampilkan kayak ngebahas tentang orang tuanya si Ui Jung dan ternyata disana juga dihadirin sama ibunya si Kicul Jadi ya sekalian juga Ui Jung reunian sama ibunya Kicul gitu udah kayak ngerasa wah keren banget ya gue gitu udah memberikan kayak special day kepada Ui Jung Ui Jung berterima kasih kepada ibunya Kicul dan setelah itu mereka langsung pergi Tapi Kicul nih diberitahukan sama si Pak Wartawan Kalau misalkan memang ada yang mencurigakan tentang Junmu sama Ui Jung Jadi dia sengaja ngajak Ui Jung itu pergi berlama-lama Karena biar bisa memberikan waktu apakah betul kalau Ui Jung itu berbohong sama dia Nah untung aja setelah itu Junmu kan langsung bertemu dengan si Bapak Wartawan Dan dia pun meminta apa yang dicari sama si Bapak Wartawan Nah si Bapak Wartawan tuh gak mau memberitahukan Dan dia bakal bilang semuanya kepada Jung Kicul Kan dia udah tau siapa si Junmu ini Sebenernya Junmu masih berbaik hati sama si Bapak Wartawan Tapi dia gak mau dan bakal melaporkan semuanya sama Jung Kiculan Ketika dia mau kabur dan mau lompat Eh naas banget dah dia Kakinya itu malah kesangkut sama kabel Dan yaudah dia jatuh dan Meningkoy Junmu turun ke bawah dan langsung ngambil berkas-berkas Yang udah dipegang sama si Bapak Wartawan Dan dia pun langsung ngambil berkas semuanya Sebelum diberikan kepada Kicul Dan sebenernya Kicul tuh sempat nelpon si Bapak Wartawan Tapi telponnya diambil sama Junmu So kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya Apakah Kicul udah tau semuanya Atau dia tetap curiga kepada Junmu dan juga Ui Jung Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 8 dan 9 minggu depan Thank you for watching guys See you next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax